Program dana desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari sudah direalisasikan kepada 12 kampung dengan anggaran 140 miliar rupiah. Namun program lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bagi aparatur kampung dirasa masih belum berjalan efisien. Hal tersebut dikatakan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Jeffrey Sahuburua yang menjelaskan pencairan dana desa dan bantuan langsung tunai di tahun anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sudah sepenuhnya disalurkan ke masyarakatan kampung dengan total anggaran sebanyak 140 miliar rupiah. Untuk dari RKUN ke rekening kampung ya, ini kita lagi proses secepatnya sebelum tanggal 31 ini kita harus kejar untuk proses pencairan GKPPN Manokwari untuk pencairannya. Tanggal 20, kalau tidak salah tanggal 20 itu batas akhir untuk pencairan dari RKUN ke RKUD ke rekening kampung. Jadi kita lagi proses, lagi kejarin untuk regulernya. Kalau BLT, semua sudah, sudah 12 bulan. Sudah 12 bulan dan sudah disalurkan juga. 12 bulan ke kampung, ke masyarakat. Ditambahkan lagi untuk program tahun ini, yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bagi aparatur kampung masih belum efisien. Hingga saat ini dari total 164 kampung, hanya satu kampung yang baru mendaftarkan aparatur kampungnya untuk menerima program dari BPJS Kesehatan. Karena 1 persen itu dibebankan kepada siltap aparat kampung. Nah justru itu, kita sudah desa kampung sampai sekarang ini juga kampung, kita baru satu kampung saja yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Tetapi rencana untuk kita tahun depan ya, kita rencana mengegarkan untuk 164 kampung, semua aparat kampung yang masuk ke BPJS Kesehatan. lewat dana ADK. Karena ada aturan yang menyatakan bahwa kalau dia punya siltap di bawah UMP, maka bisa dianggarkan lewat ADK. Di tahun 2021, anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menurun dan hanya menerima 126 liar rupiah. Dengan anggaran yang diterima, program yang berjalan akan terus dioptimalkan, terutama dengan BPJS Kesehatan. Gemelin Bangun, mengabarkan.